KELARIFIKASI DAN CURHATAN BUNDA DORCE GAMALAMA Ya kadang-kadang kita senang orang pusing, kita susah orang pusing. Ada yang tanya sama saya, Bunda, Bunda udah bangkrut ya, jatuh miskin ya. Saya bingung mau ngomong apa, bilang aja. Saya pasti punya uang 3 miliar, saya punya mobil, ada apart, ada mercy, ada apa. Itu, punya tanah dimana-mana, bingung. Jadi yaudah kadang-kadang yaudah, sekarang datang lagi. Gimana Bunda? Pokoknya hanya aku dan Tuhan yang tahu. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang menyebak kita itu aneh-aneh. Tapi Alhamdulillah, saya memang gak miskin yang diberitakan tidak seperti itu. Saya masih bisa makan, masih bisa bantu orang. Tapi yang ini kan dramatis, wah Bunda Doce yang jatuh miskin, kayaknya susah banget di Indonesia ini. Eh, Indonesia itu paling enak loh, sama tetangga kita baik aja dikasih telur sama kecap, enak banget. Jadi, saya mau kerja sama Raffi, itu pun bukan kemauan siapa-siapa anak saya. Saya kepengen kerja sendiri, jadi gak usah diusilin, biarin aja lah. Saya mau kerja di pembantu, kayak mau jadi asistennya Pak Presiden juga mau. Nanti siapa tahu abis jadi supirnya Raffi Ahmad, saya jadi supirnya Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi ya, kita kan gak pernah tahu nasib orang. Nanya, jatuh miskin, siapa yang jatuh miskin? Duit saya ada 3 miliar, duit siapa? Duit orang. Mobil saya banyak, mobil siapa? Mobil orang. Gitu, begitu ya. Jadi teman-teman, infotainment, teman-teman, online ya. Kalau gak langsung denger dari saya, jangan diambil cepat keputusan-keputusan yang belum pasti. Saya kan orangnya bisa bercanda, ya. Jadi tolong, saya sebenarnya malu begini-begini. Saya urusannya sama Raffi, tapi semua pada ikut. Kapain sih, kepo banget, heran, ya Allah. Mau kerja salah, emangnya saya harus ngemis-ngemis. Saya mendingan kerja daripada saya ngemis-ngemis, ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum, Bunda Cantik. Waalaikumsalam, Kak Rota. Ayu gak ponsi, Bun. Gak ada yang renungan. Ayu ngelamun. Enggak. Kadang-kadang kalau lihat nyinyiran orang itu suka capek. Tapi sudahlah, namanya juga kita kan mantan publik figur. Jadi masih bisa dicari wartawan. Kenapa juga ngemis-ngemis? Oh iya, Bun. Denger-denger tuh ada lagi rame-rame gitu, Bun. Emang bener, Bunda, ya itu? Kan selama ini kan saya diem. Ngarame-rame, begitu rame-rame kan. Saya kalau bikin yang cuan biasa kan males. Makanya, tapi emang ini semua udah jalannya. Udah jalannya saya harus ketemu Raffi. Harus bekerja sama Raffi. Raffi udah terima, udah. Jadi apa yang harus diributkan. Toh saya tidak merugikan orang. Justru orang-orang itu yang mancing-mancing. Oh Bunda Dutri jatuh miskin lah, melarat sebagainya. Akhirnya gue punya pikiran, aduh kenapa gue gak bikin berita. Ih, siapa bilang gue miskin. Duit gue banyak tuh. Biliar-beriliar di trin-trin-trin. Duit siapa coba? Duit siapa? Duit siapa? Duit rakyat Indonesia. Mobilnya banyak. Mobil siapa? Mobilnya Raffi. Terus simpenannya banyak. Simpenannya siapa? Simpenannya gigi. Saya bekerja sama dia. Jadi nanti kalau digaji syukur. Gak apa-apa. Udahlah. Pokoknya gak ada yang indah berita untuk saya. Biasa-biasa saja. Mendingan kejar-kejar tuh. Berita-berita yang hangat, yang viral. Saya emang gak bisa. Biasa aja. Orang cuma mau jadi supir aja. Rame banget. Pokoknya pasti, saya udah terima sama Raffi. Raffi terima kasih banyak. Udah kasih kerjaan. Mau berapa hari, mau berapa minggu, mau berapa bulan gak pernah tahu. Pokoknya kita ngejalanin aja yang niat saya sama Raffi. Insya Allah bener-bener kesampean. Itu aja. Assalamualaikum. Eh, ini ketinggalan. Makasih ya Bunda. Sehat terus ya Bund. Iya, aduh ketinggalan.